yo guys temo lagi sama gua teribas Boy Garage dalam sesi kutang kupas tentang udah lama banget nih gua enggak bikin sesi ini nih jadi yang akan dikupas kali ini adalah musikmen pre Ernie Ball jadi musikmen sebelum dibeli sama Ernie Ball ini tahun 78 ini barang yang sangat jarangnya dibanding vendor 78 musikmen 78 jauh lebih jarang ya karena di tahun itu musikmen juga mungkin belum banyak penjualannya Nah kalau gitu bagaimana isi dari bass ini cekiprint aja guys oke seperti biasa gua akan mulai dari headstock nestoknya 31 eh ada string retainer masih bukan masih ya begini modelnya guys nah disini juga belum ada logo Ernie Ball karena Ernie Ball belum masuk di musikmen belum dibeli sama Ernie Ball juga lupa dibelinya tahun berapa kalau nggak salah sekitar 80-an awal pokoknya setelah itu Leo Fender bikin jenel Nah itu tandanya musikmen telah dijual di Garni Ball ini transportnya model pelor ya tapi enggak model pelor juga sih nongol mirip seperti vendor tahun 70 pertengahan sampai 70 akhir Hai jadi seperti ini lalu di belakang headstocknya ini jurnanya jurnanya sekilas mirip sama vendor ya tapi kalau lu perhatiin dia tuh lebih pendek ya lebih cebol softnya pemuternya itu tuasnya terus ada logo musikmen di belakangnya nggak ada stempel apa-apa ya Nah itu kelihatan lebih pendek kan beberapa mili lah sekilasnya sama tapi beda kalau dari jauh dari deket juga beda sih Oke lanjut ke nutnya ini nutnya masih ori matnya dari tulang Hai terus untuk fretnya ini udah pernah ganti eh ukurannya lumayan gede tapi bukan jumbo banget kalorinya setau gua sih lebih kecil ya terus jumlah fretnya ada 21 fret standar stingray fretboardnya maple black.inlay lalu ini belakang naiknya ada skangnya ini berarti dia udah masukin trusrutnya dari belakang guys Hai tuh udah kusam banget nih ya malem udah tua lagi nih coatingnya masih ori sekarang lanjut gua buka dulu senarnya Hai sekarang lanjut kita ukur lebar natnya ini lebar natnya 42 eh lewat dikit ya mungkin sekitar segitulah jadi ini memang diadaptasi dari vendor precision bus kalau lu pernah lihat protet prototipe jaman dulu tuh lalu radius fretboardnya ini adalah 725 inch vintage guys Hai ini fretnya ya sayangnya udah pernah diganti dan ukurannya tidak mendekati ori jadi nggak usah gua ukur tapi di sini gua mau tahu kalau fretboard dan naiknya itu masih full coating ya beda sama musikmen sekarang yang enggak di coating naik sama fretboardnya Hai sekarang kita lihat naik sipnya Hai C E masuknya C apa D nih guys menurut lu gimana menurut gua sih masuknya ke C Hai enggak terlalu gemuk banget tapi lumayan gemuk lah terus di fret 12 Hai ini lebih red sedikit di bagian tengahnya mendekati D dibanding sama yang di fret-fret awal tadi ibaratnya kayak kompon lah tapi tipis komponnya enggak terlalu signifikan lanjut sekarang ke belakang bodi ini ada neck plate-nya tiga baut ada logo musikmen tuh logonya masih logo awal-awal sekarang udah jarang nih musikmen pakai logo ini kecuali yang klasik terus untuk bodinya ini sleep body jadi nggak ada shape buat lekukan-lekukan buat tidak ada dan di bilangan ini sering ferul untuk sering true body nah ini baterai tempat baterainya ada di sini sederhana banget yang enggak ada cavity apa gitu nonjol banget tutupnya ini juga sama di aplikasikan di musikmen klasik stingray terus ini coatingnya nitroselulus ya udah ceking ceking udah pecah-pecah gitu nah terus di sini ada micro tilt juga buat ngatur angle neck jadi tinggal masukin kunci L iti ya gua lupa nih ukuran berapa ya terus bisa lu dorong atau lu kendorin biar dia turun begitu guys ini jadi prinsipnya sama kayak vendor 70 juga 75 sampai 70 akhir lalu sekarang bagian depan body ini bodinya tuh coatingnya udah pecah-pecah nih coatingnya masih ori ya terus enggak ada lekukan juga nih buat di lengan jadi bener-bener kotak aja gitu istilahnya sleep body se-e-s-l-a-b body terus ini ini bridge-nya ada dempernya string to body nah ini dempernya ada busa terus ada baut di tengahnya tuh bisa diputar kalau di kendorin dia naik busanya jadi dia ngedem sustainnya jadi pendek tuh karena senarnya kena busa seperti ini lagi kalau dikencangin lagi diturun lagi nah kelihatan kan ada springnya dari plat cuma agak repotnya kalau mau aktifin demnya satu-satu gitu dan masih distel supaya pas lanjut ke pikirnya ini ada 1234567899 baut 9 skrup untuk pikirnya dan ini pikapnya lalu ini kontrol potnya volume treble bass cuman dual band nah ini input ceknya ada di pot platenya sekarang gua buka dulu pikirnya jangan lupa lanjut kita lihat pickupnya ini bagian bawah pickupnya hambaker ini cavity pickupnya cetek ya guys enggak dalam semua musikmen kayak gitu ya terus ini buat bautnya itu ada bosing deratnya jadi enggak langsung lanjut ke kayu nah jadi bisa lebih smooth untuk pengaturan ketinggian pickup dan deratnya juga derat halus bukan derat kasar untuk gigit kayu ini bagian belakang pickupnya bagian bawah ada PR yang nancep ke polepiece jadi enggak enggak usah ribet-ribet pas mau masang lejit-lejit gitu karena udah nancep nah ini kabelnya hitam putih dan lanjut dulu deh ke wiringnya nih nih wiringnya nah ini pre-amp nya nih PCB boardnya sederhana banget nih volume depan ini potensiunya udah pernah ganti tapi genuine part langsung beli dari Ernie Ball musikmennya untuk musikmen stingray klasik ya jadi factory correct masih karena yang orinya udah gersek-gersek parah ini PCB boardnya sederhana banget ya kabel putih langsung ke pre-amp hotnya Hai nih kabel merah baterai kabel hitam ground dan baterai juga terus itu input ceknya model plastik gitu ya bukan switchcraft yang ya gua nggak tahu ini juga kali tapi model plastik lah nggak kelihatan mereknya ini PCB nya sederhana banget ya masih handmade banget nih bukan fabrikasi yang kalau rusak ribet ini masih repairable lah masih lebih mudah untuk dibongkar pasang dibanding yang fabrikasi banget lalu itu cavity wiringnya sama seperti musikmen sekarang dan ini output pickupnya gua kasih tahu dulu guys Hai cuma 2,11 Hai cuma 2,11 Kenapa 2,11 karena ini di setnya paralel bukan series jadi soundnya memang lebih twanky enggak mid-low bottom yang deb-deb-deb gitu enggak ini soundnya lebih apa ya mid scoop lah lalu ini baterainya ini tutupnya dari besi juga ya dikrum gua atau besi enggak tahu kuningan dikrum toh Hai ini baterainya sederhana banget cuman begitu aja tapi nanti gue tambahin busa biar nggak ngop-ngop-ngop banget Nah jadi seperti ini penyimpanan baterainya lanjut gua buka neknya dulu ini bagian pangkal neknya ada tanggal bulan tahun November tanggal 9 tahun 1978 Nah itu ada di belakang yang ada besi lagi buat nonjok sih mikrotiltnya itu yang depan stopper trus rot ini bagian body Hai belenap itu Hai belenap itu tapi bodinya 1979 guys ya paling cedah berapa bulan lah cuma sayangnya ini enggak ada untuk baut yang paling bawahnya langsung kekayu ya bukan kayak vendor pakai besi ditanam jadi hidrat-hidrat halus jadi ini langsung nonjok kayu kekayu nih mikrotiltnya buat nonjok si pangkal nek untuk mainin angle neknya nonjoknya ke situ tuh Hai jadi seperti inilah kurang lebih bagian di nek pocket dan pangkal neknya sederhana banget ya karena teknologi di jaman itu ya begitu guys Oke kalau gitu ini basnya mau gua pasang-pasang dulu mau gua setup dan Hai kesimpulan nah kesimpulannya bagaimana guys menurut anda tapi ini bukan apa ya bukan cuman sekedar bas sih ini sebuah history sebuah sejarah juga kalau dibandingin sama musikman modern ya menurut gua beda-beda arah ini dengan pickup yang diset parallel ya beda sama musikman modern yang diset series ya mid-low nya beda dan untuk Sony sih lo bisa cek di review-review yang lebih berkompeten ya dan basis Indonesia yang pakai ini tuh seingat gua dulu ada Bondan Prakoso jaman dia masih dulu sebelum Yamaha atau Luis Janssen nah lo bisa cek tuh video-videonya guys Oke guys terima kasih sudah menonton sampai jumpa Sub indo by broth3rmax